Zee, setelah seharian kita mencari keberadaan TV Man Raksasa dan akhirnya ketemu nih Iya betul Kak Mail, aku senang sekali TV Man Raksasa, berikan akulah kekuatan TV Man, biar aku menjadi kuat Hah, kalian itu mengganggu saja, besok sajalah, sekarang udah malam hari ini, mending kalian semua pulang Hah, kita kan baru ketemu, masa disuruh pulang sih? Aku mau ngucapin terima kasih, karena kau sudah membantu kami melawan monster cumi-cumi Iya, sama-sama, itu sudah menjadi tugasku untuk melawan monster Udah, semuanya pulang, aku mau tidur di dalam rumah Oh, rumah TV Man di batu-batu itu ya, jelek sekali, mending kita ajak ke rumah kita Wah, iya nih Bapak Mungkidi, kasihan sekali TV Man Raksasa itu, nanti kita buatkan rumah untuknya Oke, siap Kak Mail Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya, Mail Curut, si Bocil Sultan Bersama kita, Hulk, Upin, dan Ipin Zee, kita bertemu TV Man Raksasa Ya pemirsa, setelah seharian, kita keliling hutan mencari rumah TV Man Raksasa pemirsa Dan akhirnya kita ketemu, woy Ternyata kehidupan TV Man Raksasa itu sederhana sekali Dia tinggal di rumah batu yang jelek ya Haduh, kasihan dah, hidupnya sederhana pemirsa Kayaknya dia takut sama manusia Ipin, cobalah kau ajak tuh TV Man Raksasa menginap di rumah kita Oh iya Kak Mail, daripada tinggal di sini, gak ada temennya dia Iya betul Ipin, besoknya kita akan membuatkan rumah untuk TV Man Raksasa Yang lebih bagus lagi, gak kayak gitu Coba kau ngomong sekarang Oke, siap Halo, TV Man Raksasa Ayo ikut aku, tinggal di rumahku Yang ada di bawah air terjun Aku gak mau tinggal bersama manusia Manusia itu jahat Dulu mereka pernah mengeroyokku Haduh, manusia itu gak jahat Mereka suka samamu Karena kau punya kekuatan yang hebat Gak mau, aku tetap tinggal di rumah batuku ini Haduh, rumah batumu ini jelek Apalagi dekat laut Nanti kalau ada tsunami, bisa langsung hancur Hah, berani-beraninya kau bilang rumahku ini jelek Aku sudah bekerja keras Membuat rumahku sendiri Jangan kau hinalah, rasakan nih Udahlah, mending kalian semua pergi dari sini Wow, mengerikan sekali pemirsa TV Man marah ya Dia langsung menembakkan laser ke tubuh Ipin Langsung kelengertu Makanya Ipin, kau jangan bilang rumahnya jelek Dia bisa marah kan Gimana nih, kita harus membujuk TV Man Raksasa Agar mau tinggal bersama kita ya pemirsa Tapi, jangan sampai membuat dia marah Bapak Mukidi Cobalah, kau bujuk TV Man Raksasa Biar mau tinggal bersama kita Oke, siap bocil Akanku bujuk nih Kasian sekali, dia tinggal di rumah jelek ini Hei, jangan bilang jelek lagi Nanti dia bisa marah Oh, iya bocil Aku akan berhati-hati Semoga caraku ini berhasil Aduh, kasihan sekali sih Ipin Ditembak sampai kelengert Iya nih pemirsa Dia langsung pingsan ya Gak berdaya nih woy Kita gak boleh macam-macam sama TV Man Raksasa ya Pasukan TV Man Gimana sih, biar TV Man Raksasa itu ikut kita Udah, bilang saja Bapak Mukidi Ayo ikut aku Nanti ku pinjemin Seratus Oh, cuma begitu doang ya Ya sudah lah Akanku dekati TV Man Raksasa itu Aku akan naik di atas rumahnya nih Biar aku bisa bicara Sama dia Lebih dekat lagi Wah, ngapain kau manusia Jangan naik ke atas rumahku Tenang TV Man Aku ini baik kok Gak akan Macam-macam Ayo ikut aku Nanti ku buatkan rumah Yang lebih bagus Oh, berarti rumahmu ini jelek ya? Eh, enggak-enggak Ampun Maksudku Rumahmu ini bagus Udah lah Ayo ikut Nanti ku pinjemin seratus Wah, dipinjemin seratus Ode lah, aku mau Akhirnya TV Man Raksasa mau Pemirsa Setelah dipinjemin Uang seratus Sama Bapak Mungkidi Aduh Ternyata TV Man ini Miskin sekali ya Pemirsa Dia enggak punya pekerjaan Tinggal di hutan Tinggal di hutan Jauh dari manusia Makanya dia enggak punya uang Sama sekali Dikasih seratus Sama Bapak Mungkidi Langsung mau Oke Ayolah Waktunya kita akan pergi Ke rumah Waterpark Di sana itu Lebih nyaman tempatnya Enggak kayak disini Dekat laut Kalau ada tsunami Bisa kebanjiran Eh coba-coba Bapak Mungkidi bisa naik enggak nih Di atas kepala TV Man Raksasa TV Man Aku boleh enggak Naik di atas kepalamu Oh Boleh kok Tapi Pinjem dulu seratus Hah Kau pinjem lagi Aduh Berarti Dua ratus hutangmu Oke enggak apa-apa Cepat Sini mendekat Oke siap Wah Ternyata Manusia itu Enggak jahat ya Terima kasih Namamu siapa sih Perkenalkan Namaku Bapak Mungkidi Yang Tampun Hah Masa Tampun Jelek dan botak kau Eh eh Jangan menghina aku Aduh Kau itu Udah aku pinjemin seratus juga Oh iya iya Maaf Akhirnya TV Man Raksasa Mau woy Dibucuk Bapak Mungkidi Diberi Pinjeman seratus dulu Pemirsa Mantap Ayo Waktunya kau naik Bapak Mungkidi Satu Dua Tiga Wah Aku naik Di atas TV Man Raksasa Ayo semuanya Ikut Wih Berhasil Bapak Mungkidi Pemirsa Mantap jiwa Awas Bapak Mungkidi TV Man Raksasa ini Dia itu Hebat sekali Iya betul kakek Pasukan TV Man Terima kasih banyak ya Kalian sudah membantu Menemukan TV Man Raksasa Iya sama-sama bocil TV Man Raksasa itu Baik dan hebat Hidupnya Sangat sederhana Oh iya nih betul Masa tinggal di hutan sendirian Di rumah Batunya ini pemirsa Aduh Jelek sekali lagi Hah Siapa tuh yang bilang jelek Rasakan nih Ampun TV Man Ampun Aku gak sengaja Nanti Ku pinjemin seratus Pak Oke oke Ku maafkan Terima kasih banyak Udah Ayo semuanya Naik di atasku Aduh Setelah Dipinjemin Seratus TV Man Raksasa Gak jadi ngamuk Pemirsa Tadi bocil Hampir terkena serangannya Boi Berbahaya nih Udah lah Ayo semuanya Waktunya kita naik TV Man Raksasa TV Man Raksasa Kau duduk lah Aku gak bisa naik Oke aku udah duduk nih Cepat naik A few moments later Semuanya udah siap kan Aku akan berlari kencang Udah siap nih Aku naik disini ya He 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 upin Jangan boy Nanti Kalau rusak gimana Apalagi Kau kan besar Berat lagi Udah kenal Jangan sampai kau terkenal Lasernya Nanti Berman Raksasa Aku berlari kencang disitu Aku berlari terus nih Semuanya pecol kan Aku ngebut Awas Hati-hati TV Man Jangan sampai nabrak Kincir angin raksasa Udah Tenang saja Aku ini Pandai menghidar Wow Kenapa lewat sini Mengerikan nih Awas hati-hati Jangan sampai Upin-upin nyangkut Terkena Kincir angin Pemirsa Berbaya nih He 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 TV Man ini Emang Ugal-ugalan dah Ayo Ngebut terus Udah Pelan-pelan TV Man Raksasa Bentar lagi Kita sampai Oh Disana ya Wah Wah Bites sekali Ada air terjun Dan ada sungai Yang mengalir Oke Zeeh Kalau kayak gini Aku senang tinggal disini Wih Akhirnya TV Man Raksasa ini senang Tinggal Di Rumah Bawah air terjun ya Pemirsa Mantap TV Man Raksasa Di depan itu adalah Ultraman Pak Dia Superhero Yang besar Sama sepertimu Oh Ultraman ya Halo Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Salam kenal Aku adalah Ultraman Ultraman Iya Salam kenal juga Aku TV Man Raksasa Agar Silaturahmi tidak putus Bolehkah Aku pinjem seratus Hah Aku Gak punya duit nih Pak Haduh Bidikin amat sih Hei hei TV Man Raksasa Malah bilang miskin Kocak Padahal Kau itu juga miskin Sukanya Minjem seratus Pemirsa Lucu sekali ya Agar Silaturahmi tidak putus Bolehkah Pinjem seratus Udah Ayo Waktunya kau istirahat Di Rumah Bawah air terjun ini TV Man Raksasa Mulai sekarang Kau tinggal disini saja Bagus kan Pak Iya bagus nih Airnya segar sekali Aku pengen mandi Oke siap Kau boleh mandi Di sungai ini Airnya emang jernih Oh Ternyata TV Man Raksasa ini Juga Butuh mandi Pemirsa Pak Lucu sekali dah Ayo Waktunya mandi A few moments later Wah Aku senang sekali tinggal disini Airnya segar Dan jernih nih Iya betul Saudaraku Aku juga senang Tapi kita hati-hati Jangan sampai Kepala kita terkena air Nanti Kekuatan TV Man Bisa hilang Oh begitu ya TV Man Berikan aku kekuatan TV-mu lah Biar aku menjadi kuat Haduh Kau itu harus latihan dulu Sebelum Punya kekuatan TV Man Oke siap Besok aku latihan Wah Besok Ipin Akan dilatih sama TV Man Raksasa ya Pak Biar dia Bisa menggunakan Kekuatan TV Man Pemirsa Sebelum Kepalanya berubah nih Menjadi TV Mantap jiwa Oh lihat nih Keluarga TV Man Senang sekali Berendam Di sungai ini ya Karena airnya Jenih Pemirsa Mantap Mungkin Sampai disini dulu Video kali ini Misi kita sudah Berhasil nih Mengajak TV Man Raksasa Ke Rumah Bawah air terjun Pemirsa Mantap Jangan lupa Kalian like Kamen dan subscribe Karena subscribe Itu gratis Boy Gratis Bye Sub indo by broth3rmax